Hai, kali ini Lisa bikin lagi talam ketan gula merah ya, atau bisa dibilang kalau di negeri Malaysia itu bilangnya seri muka gula merah. Yuk, mari kita simak videonya. Bahannya yaitu 500 gram beras ketan dan kita akan cuci sampai bersih dan kita akan rendam semalaman ya. Setelah semalaman, kita akan tiriskan, kemudian kita akan kukus beras ketan ini. Setelah kukusannya mendidih, kita akan masukkan beras ketannya dan kita akan selipkan daun pandan, kita gunting-gunting. Lebih kurang 2 lembar dan kita akan kukus selama 15 menit ya. Kemudian di samping itu kita akan masak 200 ml santan instan dan 100 ml air putih ya. Dan 2 lembar daun pandan dan setengah sendok teh garam. Kemudian kita akan masak sampai cukup sampai mendidih aja. Setelah mendidih, kita akan masukkan ke dalam beras ketan yang kita kukus tadi. Bisa juga kita pakai cara kita angkat beras ketannya, kemudian kita akan tuang di baskom ya. Supaya air santannya tidak menetes ke bawah. Kemudian kita akan tuang sampai habis ya. Santan tadi kita akan tuang sampai habis. Kita aduk pelan-pelan. Dan kita akan kukus lagi selama 20 menit. Setelah 20 menit, kita akan angkat. Dan kita akan tatakan di loyang ukuran 20x20 yang kita alasin dengan daun pisang atau kita olesin dengan minyak dan plastik. Dan kita akan tekan-tekan di loyangnya dan sampai rata ya. Dan kita akan sisikan. Kemudian kita akan bikin adonan gula merahnya yaitu 200 ml santan instan dan setengah sendok teh garam. 350 ml biru air putih ya, yang sudah kita campur dengan santan tadi. Dan 200 gr gula merah dan 2 lembar pandan dan 50 gr gula pasir. Kemudian semua bahan ini kita akan masak dulu ya. Sampai gula merahnya larut ya, sampai kita aduk-aduk. Setelah gula merahnya larut, kemudian kita akan sisikan dulu. 30 gr tepung tapioca dan 125 gr tepung beras. Setelah dingin, baru kita saring bahan gula merahnya ke dalam. Dan kemudian ini kita akan aduk sampai rata. Setelah rata, kemudian kita akan saring sekali lagi ya. Dan kita akan panaskan kukusan. Dan ini kukusannya sudah panas. Kita akan tuang bahan gula merah itu bertahap, yaitu 3 kali. Kita akan tuang. Dan jangan lupa kita tutup kukusannya dengan kain ya, supaya airnya tidak menetes. Kemudian kita akan kukus 1 lapis 15 menit. Dan terakhir, lapisan terakhir itu 25 menit. Dan setelah matang, kita akan keluarkan dan dingin. Kemudian kita akan tutup bagian atasnya dengan plastik supaya tidak mengeras. Setelah dingin dan kita akan keluarkan dan jangan lupa kita akan oleskan minyak di pisau ataupun kita akan pakai plastik ya, supaya bagian pisaunya itu tidak lengket. Dan setelah kita potong dan hasilnya ini cukup enak ya. Jadi bagian bawah ketan itu tidak manis ya. Jadi yang manisnya itu kita bagian atas gula merahnya. Lisa pakai gula merah dari Medan, asli dari beras tagi. Jadi warnanya itu cukup hitam, pekat, dan wangi. Oke, sampai di sini video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Supaya Lisa lebih lajin lagi bikin video. Bye. selamat menikmati